Oke, jadi kali ini kita mau coba nge-mode ACO PC 75B. Nah, yang pertama-tama kita lakuin itu ngelepas keycap dan switch-nya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, selanjutnya kita bakal buka keyboard ini. Jadi, pertama-tama kita cabut dulu knob-nya. Kita tarik aja ke atas, agak keras emang. Nah, kita lihat bawahnya. Jadi, dia menggunakan tipe mounting top mount. Jadi, dia hanya di-clip aja. Yang kita harus lakuin itu nyungkir kalau bisa pakai LED kayak gini. Nah, oke. Udah kebuka. Bisa kita lihat disini, ternyata dia tuh plate dan PCB-nya gak di-gak di baut lagi. Jadi, kalian harus hati-hati. Waktu bukanya bisa langsung topot kayak gini. Nah, ini plate-nya. Plate-nya itu dari plastik. Tapi, sisa media kayaknya terkunci gitu. Kemudian nih, disini ada platform. Kemungkinan sih ini kayak poron. Tapi, bukan yang terlalu bagus kayaknya nih. Kualitasnya. Terus disini yang unik juga di 75B ini, dia ada silicon pad kayak gini. Ini menurut saya suaranya jadi terlalu muted ya. Jadi, nanti bakal diganti sama P-foam. Jadi, ini PCB-nya. Jadi, kelihatannya di satu baut ini ke bottom case-nya. Jadi, harus kita buka dulu. Ini bukanya pake obeng plus aja. Nah, ini. Disini ada kabel ke baterainya gitu. Kita cabut dulu. Nah, karena ini kelihatannya karas banget. Akhirnya, saya mutusin buat gak nyabut ini. Karena takut kenapa-napa. Jadi, saya bakal langsung ke step berikutnya. Itu masang tempest mode. Itu dengan cara taruh masking tape. Dua lapis di bawah PCB ini. Nah, sebisa mungkin kalian hindari yang ada kelihatan kayak chip-chip gini. Dan juga jangan lupa disisain buat switch on-off-nya. Dan juga baut yang tadi nge-baut untuk ke bottom case-nya. Kalau udah, kita pasang lagi aja. Nah, kita pasang lagi. Ayo kita mau cek nah ini lubangnya udah tepat dan juga tetes di fungsi ininya Nah selanjutnya saya akan benerin stabilizernya disini kelihatan kalau sistem ini masih agak goyang dari housing platenya saya akan ganjil pakai masking tape dan juga saya akan loop ulang karena biasanya yang factory loop itu kurang begitu rata Oke ini stabilizernya udah dipasang jadinya ini nggak butuh masking tape lagi karena kalau pakai masking tape jadinya terlalu ketat selanjutnya saya akan pasang ini ini tuh soal si listrik ini gunanya apa jadi ini nanti ditempel di bagian sininya nah ini fungsinya untuk semacam force break jadi dia enggak langsung plastik ke plastik jadi suaranya pun kalau plastik ke plastik tuh rada aneh jadi kita harus pakai ini supaya mencegah kontak plastik ke plastiknya oke lanjut karena silikon pad bawaannya ini mau saya ganti ini saya akan ganti dengan pifoam pifoam ini harus dipotong untuk ngasih ruang ke stabilizernya dipastiin stabilizernya tuh nggak kontak sama pifoamnya kalau enggak nanti bisa jadi musi gitu feel dari stabilizernya lalu di atasnya ini kita kasih poron foam bawaannya Oke jadi karena ini nggak ada screw di platenya jadi kita harus masukin beberapa switchnya dulu jadi dia bakal ngunci kamu langsung masukin semua juga boleh nah sekarang kita bakal typing test setelah keyboard ini di modif yang udah kita lakuin tadi oke 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 Terima kasih. Terima kasih.